Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia siang pemirsa Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Kemarin melakukan kampanye dengan mengunjungi peternakan sapi di kota Lampung Tengah. Anies menyampaikan keinginannya untuk mensejahterahkan peternak sapi serta meregenerasikan para peternak muda. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini berdialog dengan peternak sapi dalam lawatannya ke Lampung Tengah Lampung. Dialog dilakukan sambil memberi pakan pada sapi yang diternak. Menurut Anies ada sejumlah sektor yang perlu diperbaiki seperti kebutuhan bibit, perbodalan, hingga impor daging kerbau dari India. Ia berjanji untuk membesarkan peternak kecil tanpa harus mengecilkan peternak yang besar. Hal ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan lain di Indonesia, yaitu mengenai gizi masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana kampanye Cawawapres Muhammad Iskandar hari ini, kami sudah tersambung bersama dengan rekan kami Adia Anwari akan mengabarkan dari Sumatera Utara. Adia silahkan. Baik, selamat siang Fena dan Ana dan juga Pemirsa. Hari ini memang calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau yang lebih akrab bersama dengan Cak Imin melaksanakan kampanye hari ke-11nya di Sumatera Utara. Kurang lebih pukul 9 pagi tadi, Cak Imin telah tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Lalu hari ini juga akan ada sejumlah agenda yang akan berlangsung dari tadi pagi tadi hingga malam hari tadi. Sekitar pukul 9 setelah mendarat di Bandara Kuala Namu, tadi Cak Imin sudah melakukan dialog dengan komunitas beca dan motor di depan pintu keluar Bandara Kuala Namu. Setelah itu tadi langsung bergegas ke daerah Tanjung Pura Langkat untuk melakukan pertemuan dengan ulama tokoh dan juga para masyarakat. Tidak lama setelahnya Cak Imin kemudian menyatakan pidato dan akhirnya langsung bergegas ke Masjid Azizi di mana Cak Imin melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Setelah itu beliau juga tidak sendirian namun ditemani juga oleh Gubernur Sumatera Utara yakni Edi Rahmayadi. Seusat sholat Jumat tadi Cak Imin juga sempat membacakan puisi di mana puisi ini dibuat untuk pujangga teku Amir Hamzah. Dan puisi ini dibacakan tepat di makam dari teku Amir Hamzah yakni berlokasi tidak jauh dari Masjid Azizi tersebut. Setelah ini memang apabila teman-teman bisa lihat dari layar kaca Anda, Cak Imin di dalam sedang melaksanakan suatu rahmi dengan masyarakat sekitar dan juga sedang beristirahat makan siang. Nanti sebentar lagi akan langsung menuju ke daerah Binjai untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat di Gor Baru Binjai. Untuk setara demikian, Fena Anas saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Laporan langsung Adia Anwari dari Kubu Cak Imin ini di Sumatera Utara.